Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera berita terkini di petik daripada perakinside.com Panas, tomat, desak, pas, buat pendirian segera, mahu bersama MN atau PN, jangan main dua kolam. UMNO tidak akan mengadakan sebarang perbincangan dengan bersatu berhubung pembahagian kerusi bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Timbalan Presiden UMNO Datu Sri Muhammad Hassan berkata, Perkara itu jelas kerana UMNO sudah memutuskan lebih awal dan dipersetujui pada perhimpunan agung UMNO bahwa parti itu tidak akan berkerjasama dengan bersatu dan pada PRU kali ini. Justru beliau berkata tidak timbul soal kerjasama, persefahaman atau sebagainya membabitkan UMNO dan bersatu. Kita tidak langsung berbincang dengan bersatu sebab UMNO sudah memutuskan lebih awal dan dipersetujui pada perhimpunan agung UMNO bahwa kita tidak akan berkerjasama dengan bersatu pada pilihan raya nanti katanya. Tidak ada apa-apa bentuk perbincangan maupun persefahaman mengenai kerusi bagi menghadapi pilihan raya umum dengan bersatu katanya selepas sidang Dewan Undangan Negeri Dun Negeri 9 yang ke-14 di sini hari ini. Mengulas lanjut, Muhammad yang juga ahli Dewan Undangan Negeri, Rentau berkata, UMNO akan bertanding atas kekuatannya sendiri bagi memenangi PRU-15 sekaligus membentuk kerajaan. Beliau berkata parti itu tidak boleh menang dengan terpaksa bersadarkan kepada kekuatan parti lain. Katanya, keadaan itu akan mewujudkan situasi politik seperti sekarang apabila tiada parti politik yang dominan untuk membentuk kerajaan. Kita mahu menang atas diri kita sendiri, bukan nak menang bersadarkan kekuatan orang lain. Jika menang, kita boleh membentuk kerajaan. Bukan menang tetapi terpaksa meminta belas kesian orang, itu tidak betul. Itu punca, jadi seperti hari ini dan rakyat mesti faham. Jika memilih dalam pilihan raya nanti, pilih dalam keadaan begini tidak ada parti yang dominan dan negara akan terus huru hara katanya. Mengulas tindakan PAS bergabung dengan Perkataan Nasional, Muhammad berkata pihaknya berharap parti rakan kerjasama dalam mafakat nasional itu dapat membuat pendirian. Katanya PAS perlu membuat keputusan sama ada mahu bersama MN atau PN bagi menghadapi PRU-15 termasuk pada peringkat DUN. Mereka, yaitu PAS, sudah menjadi anggota PN. Persoalannya sekarang jika ada pertempungan antara PN dengan PN, PAS maupun mahu sokong siapa kerana PAS adalah sebagian daripada PN dan mereka juga jentera pilihan raya PN. Itu terpulang kepada PAS untuk memutuskan sama ada mahu bersama MN atau PN. Tetapi jangan buat keputusan lambat selepas Parlimen dibubarkan. Jika mahu bersama kami, beritahu kami sekarang katanya. Muhammad yang juga pengarah pilihan raya UMNO berkata, Pembahagian kerusi yang diperuntukkan bagi menghadapi PRU-15 sudah dipersetujui di peringkat parti dalam PN. Kita perlu memperhalusi beberapa kerusi lagi kerana ada kerusi itu yang tidak tewas tiga atau empat penggal. Jadi perlu ubah suai. Yang penting, kita nak menang dan tubuhkan kerajaan. Soal calon pula, pucuk pimpinan belum menentukan siapa akan bertanding dan kawasan diwakili mereka. Katanya yang mengesahkan perbincangan itu hanya memperbitkan kerusi Parlimen dan bukan DUN. Sekian berita. Bye-bye.